Oh, buat gue. Kalau buat gue, gue makasih malah gitu loh. Makasihnya apa? Artinya itu menunjukkan sifat asli mereka. Mana-mana, sampe keluarga-keluarga nelpon, Kak. Itu apa lagi penyanyi gini-gini? Waduh, kalau ngikutin keluarga, perudahan kontrol juga. Orang Lampung, gue gak mau, sikat. Orang Makassar, sikat. Walaupun gue satu kampung sama dia, wah macem-macem, Kak. Dan dia juga sudah keluarin video permintaan maaf. Walaupun video permintaan maafnya juga dihujat. Kalau aku ladenin, aku makin bodoh juga gitu. Kamu kasusnya emang yang depan atau yang belakang? Yang belakang. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke, then. Let's spill the tea. Hai Bestie. Hari ini aku sama Bestie aku, Andika Mahesa, Babang Tamfan, Kangen Band. Namanya semakin panjang ya. Semakin ribet ya. Semakin ribet. Spill the tea. Hari ini kita mau ngobrol sama Andika Mahesa. Ini kalau, aduh aku kenal Andika Mahesa itu udah lama banget ya. Tapi kalau kita menengok perjalanannya Andika sama Kangen Band. Dibentuk 2005. 2012 dia hengkang. Gara-gara katanya gak mau bayar dinda 1 miliar. Gara-gara kamu sulung karir. Betul? Ya. Itu betul ya. 2012 Kangen Band pakai vokalis lain. Tapi... Kalau masih inget ya, Kak? Gak melonjak. Ini gue ada catatannya. Ya kan? 2014, Dodi yang out. Ya kan? Gabung sama dia. Bikin kangen lagi. Gak meledak juga. Gue tau ya? Tau dong. Waduh udah lama tuh bertahun-tahun puluhan tahun di baratnya. 2016, Rehan-nya out. Ya kan? Dia bikin lagi kamu yang masuk. Di 2018. Bikin tiga lagu. Gak meledak juga tiga-tiganya ya. Terus dia juga solo-solo-solo. Ya orang tau lagunya. Tapi gak sebeledak bersama Kangen Band. 2018. Formasi baru. Dodi masuk. Ya kan? Akhirnya The Union. The Union. Tapi belum sama drummer-nya ya. Belum. 2021. 2021. Sekarang mereka punya salah satu single-nya itu kalau di Youtube udah ditonton 77 juta kali. Alhamdulillah. Cinta sampai metong. Tapi yang terbaru dari dia adalah masalah Triswaka dan Sinidin-Sidin. Yang memparodikan cara nyanyinya Andika. Iya. Kamu sendiri jujur ya. Kamu pas liat tuh pertama kali dimana ngeliatnya? Ngeliatnya itu jadi senior ngirim link. Oke. Nah bodohnya karena banyak kerjaan ya. Maksudnya banyak syuting. Jadi kan ngeliat oh link langsung bikin status. Langsung bikin status. Lu kok bikin status udah dilihat belum videonya? Nantilah. Mas gini-gini-gini. Nantilah Bang. Nantilah Kang. Begitu dilihat. Bu. Gue pasang status diri gue sendiri dong. Gue kira link Youtube mereka gitu kan. Minta bantu. Biasanya kan. Ngepost album baru apa single baru. Ternyata tentang kamu. Nantinya gue sendiri. Oh di parodinya dia pos sendiri. Ngeblurin diri sendiri ternyata. Tapi kamu ngeliat keliatnya itu kamu perasaannya gimana sebetulnya? Sebenernya kalau ngeliatnya jujur sama sekali gak kesel. Gak kesel? Gak. Karena begitu nyanyi emang bener. Begitu ngeliat sampai habis kesel gak. Oh karena? Karena di belakangnya. Ketawa-ketawa. Bercanda. Kita bisa bedain lah. Maksudnya Bika kan lebih tua dari mereka ya. Maksudnya lebih ngerti lah pernah seusia mereka. Bercanda apa gak keliatan gitu. Itu keterlaluan gitu. Jadi menurut kamu karena bercanda kayak mengejek. Kamu keselnya emang yang depan apa yang belakang? Yang belakang. Kalau yang depan emang kenal lah. Oh kamu kenal. Kalau sama Tri kenal. Jadi yang lebih kesel yang main belakang karena kamu gak kenal? Gak kenal. Sebenernya kalau kenal sih gak masalah. Karena belum kenal ya. Nomor juga gak tau. Kita gak pernah chatan sebelumnya gitu. Dengan adanya masalah ini baru kita follow-followan gitu. Oh udah ngobrol belum? Ngobrol belum. Maksudnya paling tiba-tiba lagi di jalan. Diterpon. Di angkat bentar video callnya. Di angkat tiba-tiba Dut. Wah ada dia gitu. Siapa yang nepon maksudnya? Uya. Yang Uya. Tiba-tiba Dut angkat. Terus? Tinggi-winggi. Dada Dipsi gitu. Gak lebih. Terus ngobrol kamu? Ngobrol. Terus kan ya akhirnya ada yang bilang katanya ini ada kuasa hukum dari pihak Andika Maisa yang akan mensomasi. Mau di denda satu milak itu beneran dari kamu atau? Jadi gini dulu dijelasin. Jadi berita ini kan kemana-mana. Tadinya kita nganggep ini ah. Karena emang orangnya gak mau nanggepin sih kak. Orangnya bodo amat lah gitu. Jadwal padat banget gila. Alhamdulillah gara-gara dirumpi sih awalnya. Rumpi ini ngundang terus dengan permasalahan-permasalahan. Alhamdulillah diundang TV-TV sebelah. Makasih. Rumpi no segret. Thank you ya. Jadi gak mau nanggepin. Tiba-tiba lagi syuting di sebuah acara. Ditanya ini videonya. Nah karena gak pernah ngeliat kan. Akhirnya ditonton sampai habis. Ya akhirnya nanggep reaksi. Berarti ini udah berlebihan. Karena dia semua medsos, facebook katanya dan lain-lain. Belah kemana-mana tuh. Daripada mereka itu dihujat orang. Lebih baik aku kondisiin dulu. Aku telpon pengacara. Aku suruh ngondisiin biar berhenti. Akhirnya pengacara aku nonggol kan berhenti semua. Gitu. Aku tuh lebih kasihan mereka. Ini gak akan selesai kalau gak klarifikasi dari akunya kan. Karena akunya gak ngeladenin gitu loh. Tapi kalau aku ladenin, aku makin bodoh juga gitu loh. Karena itu menurut aku videonya biasa-biasa aja. Makanya nyuruhnya pengacara. Biar pengacara kan lebih bagus kata-katanya. Daripada Dika nanti brojol-brojol. Malah salah omongan malah tengkar-tengkar. Tidak bingung kan. Jadi tujuannya itu sebenarnya adalah supaya Netral dulu. Polemik ini netral. Karena kan gini kak, sorry. Kamu masih kasihan sama mereka. Kasian. Karena yang ini banyak yang nuntut kak. Ada di for kami ya. For kami juga nuntut gitu loh. Jadi dari mana-mana itu orang nuntut dia. Sementara itu bukan suruhan Dika loh. Ya ini harus di garis bawah. Saya tidak pernah menyuruh. Dan saya malah berterima kasih sama mereka yang peduli sama saya. Gitu kan. Kayak pengacara-pengacara itu. Nah akhirnya Dika ngubungin lah pengacara Dika. Maksudnya tolong kontroler kondisikan biar ini gak rame. Ternyata begitu keluar pengacara dari Dika kan redam semua tuh. Dan dia juga sudah keluarin video permintaan maaf. Walaupun video permintaan maafnya juga dihujat. Ya bukan. Karena itu juga belum keluar video kak. Maksudnya? Berita itu kemana-mana video itu belum dibuat. Makanya dikeluarin pengacara baru dibuat gitu kan. Jadi kamu gimana perasaannya baru dikeluarin pengacara. Baru dia buat video permintaan maaf. Ya bebarengan sih tuh. Sama-sama bebarengan lah mereka itu. Gak tau apa udah settingan mereka. Berdua ya. Ya maksudnya aku sih lebih gini kak. Lebih memikirkan gimana caranya. Ini kan jadi konsumsi masyarakat nih. Ini akan kasian buat mental mereka juga sebenernya gitu loh. Kenapa kamu begitu peduli sih sama mereka? Karena kenal kak. Oh Triswaka. Sama Tri kenal. Walaupun baru pertama kali ketemu. Tapi menurut aku kita ini musisi bakalan ketemu terus lingkungannya ini-ini aja. Gitu loh. Pasti suatu saat namanya dunia entertain pasti ketemu. Aku tuh gak mau kak kita ketemu gak seenakan. Lebih baik ngomongin gue di belakang deh. Gue gak tau. Jadi gue lebih lebih nerima ketemu tetap kita baik-baik aja. Kalau kita ngomongin kayak gini. Di belakang kita tiba-tiba mencuat kemana-mana ini jadi penyakit kak. Jadi harus diobatin gitu. Jadi kamu ngeberesin dulu yang urusan itu sama kamu. Walaupun sebenarnya masalah Triswaka sama Cindy Dinsidan itu berkembang seperti bola liar. Banyak arahnya kemana-mana ya kan. Buh mana-mana sampe keluarga-keluarga nelpon kak. Itu apa lagi penyanyi gini-gini. Waduh kalau ngikutin keluarga pro dan kontrol juga. Orang Lampung gue gak mau sikat. Orang Makassar sikat. Walaupun gue satu kampung sama dia. Wah macem-macem kak. Yang nge-DM yang nelpon itu abang. Ya kan Dika juga pernah muter loh. Luar Indonesia. Jadi IO-IO yang ngundang Dika pasti ngundang mereka kan gitu loh. Jadi mereka banyak gak terima. Tapi aku bilang. Ah udahlah namanya anak-anak gitu ya. Namanya anak-anak. Udahlah gitu. Tapi mereka tetep aja. Ini menarik ya. Kemarin juga aku sempat tanya ya di Rimpia. Bahwa. Andika itu waktu dulu di awal karirnya 2005. Kan hits memang banyak yang nonton tuh. Kalau dia live tuh. Wah gila. Pokoknya sebuah fenomena lah kangen band ini. Tetapi di Belandung yang lain. Ini band apa sih? Ini vokalisnya gitu sih. Rambutnya cabik muka sendiri sih. Kamu juga banyak dibully. Dicaci. Dihina secara fisik gitu ya. Bener. Tapi sekarang justru banyak orang yang appreciate banget dengan kalian. Dengan kangen band. Kamu dan kangen band. Ya karena. Jujur sih ya. Kalau dulu kan maksudnya. Kangen band. Kangen band itu ada tujuh orang yang gak disuka. Itu kan pasti dari aku ya. Karena aku narkoba. Dulu kan pake. Penampilan juga kurang. Ya semerawut lah. Karena namanya orang pake narkoba kan. Bodoh amat. Gue mau pake pake apa. Gak pake minyak wangi. Mau gimana juga. Sebodoh kan. Kalau sekarang kan lebih memikirkan. Oh. Ternyata yang gue lakuin dulu itu salah. Begitu bebas direhab. Begitu kita sehat. Pemikirannya normal. Mulai ngebenahin tuh gak. Udah hampir 8 tahun ini mulai ngebenahin pelan-pelan. Ini tahulah sejarahnya gitu. Dari rambut sampai tanah. Dulu kan rambut pengen gondrongin sampai tanah gak. Biar matinya kayak jenglot gitu. Ternyata gak boleh. Saya Tuhan masih sayang. Gitu. Itu serius. Itu serius. Itu serius. Aku orangnya gitu. Ini saya takutnya dia bercanda dia serius. Orang dia bilang pernah cerita botong rambutnya pake silet. Itu serius kan. Itu bener. Bener. Makanya dia cabik muka sendiri. Iya karena dulu kan memang ngumpulnya sama anak panggan. Jadi nongkrong, minum di jalanan gitu. Tidur di jalanan kalau udah mabuk gitu. Cukur pake silet gitu. Dulu ya. Oke. Nah kan kangen band di masa itu pernah mencapai puncak yang luar biasa. Banyak fansnya. Terus kamu terlibat narkoba dan itu barulah itu masalah mulai beruntung. Itu masalah terus. Nah sekarang ini ketika kangen band kembali lagi dengan formasi awal. Dengan satu single yang hits. Ya semua singlenya banyak disambut oleh pendengarnya. Termasuk yang apa Cinta Sampai Mati itu. Yang 33 viewersnya sampai saat ini di Youtube. Ini kan dan banyak orang yang lebih appreciate banget terhadap bagaimana eksistensi kangen band dari tahun 2005. Walaupun dengan gitu dan kamu sebagai vokalisnya. Ada ketakutan gak bahwa orang tuh lebih banyak lagi orang yang menghargai. Ada rasa takut gak bahwa ini akan juga menjadi cobaan buat kalian sebagai apa ya. Jadi Star Syndrome lagi nih. Wih fans gue banyak nih. Lihat itu gak sih? Sebenernya lebih merasa ketakutannya lebih besar kali ya. Karena kan waktu kemunculan kangen band itu banyak. Hampir seluruh dunia ini mungkin muja-muja. Tiba-tiba kita tingkah lakunya gak bikin dia orang muja-muja. Disitulah jatuhnya kangen band untuk menjadi hujatan santapan netizen gitu. Dan sekarang kita sudah normal nih semua. Udah gak ada yang mabok. Udah gak ada yang macem-macem. Pemikirannya dewasa karena umur juga kan. Dan sekarang kita kepikiran itu malah lebih takut lagi kak gitu loh. Kenapa sih kita sekarang terkenal lagi tapi kita takut juga gitu loh. Mereka yang tadinya sekarang care takut benci. Tapi kita percaya doa itu mengalahkan segalanya kak. Jadi sekarang kan anak-anak udah pada sholat semua. Jadi mungkin doa-doa kita didengar gitu loh. Jadi aku kembalinya tuh sekarang kak. Udah hampir 8 tahun ini hidup bener. Kayaknya sekarang kembali dari nol gitu loh. Kita mulai lagi dari karir kayak nol. Dan sekarang nih kita setir gimana caranya kita nyetirnya yang bener. Kalau kemarin mungkin aku nyetirnya gak bener. Jadi kembali lagi ke aku ini. Gitu loh. Leadernya kan sebenernya Dodi tapi mukabennya aku kan gitu. Cuma lebih mikirnya ini gua yang bahaya nanti gitu loh. Makanya aku lebih ngejaga itu sekarang gitu. Karena kamu yang sering dilihat ya. Kamu istilahnya wajahnya walaupun leadernya Dodi. Lebih gampang lah aku dijatuhinnya gitu kan. Ngepeknya ke kangen band. Makanya lebih ngejaga lagi sekarang gitu loh. Ya dulu kan dia sering apalah. Ada siapalah artis mana gitu. Wah kacau. Kalau dulu artis itu punya temen. Temen-temen ngetanya. Bola penalti lah. Bola muntah. Muntahan orang. Ada lagunya Roma kan. Gelandangan sisa orang yang aku makan. Sisanya. Sisa artis dikenalin aku. Ya udah lah. Dulu. Siapa tuh yang mana. Lah ada gali. Pikih pikih. Pikih. Pikih prasetiot. Oke kita lanjut ya. Oke. Ini kan. Dua orang itu yang kembali lagi ke Triswa KTNN. Banyak di cancel gitu sekarang. Iya. Sosialnya bangin dari cancel. Karena itu kelakuan mereka sijen sih. Bukan cuman ke kamu aja. Ada lagi yang mereka buat. Yang membuat orang marah gitu. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Baru denger aku. Tadi malem. Dapat berita. Baru satu jam upload deh. Pengacaranya. Jadi. Ya kamu. Apa pesan kamu buat mereka? Sebenernya. Gimana ya. Kalau pesen-pesen tuh sebenernya. Kita ini. Manusia loh. Gak tempatnya orang salah ya. Jadi gak ada yang sempurna. Yang sempurna tuh. Allah. Kayak ada orang juga ngina saya. Tentang fisik saya. Saya ketawa sebenernya. Kenapa? Ketika mereka ngetawain saya. Saya lebih ngetawain mereka. Saya ciptaan Tuhan loh. Berarti kalau dia orang ngetawain saya. Mereka gak terima dengan ciptaan Tuhan. Mereka ciptaan Tuhan. Kita dibuat. Diciptakan dari tanah. Iya kan? Tiba-tiba mereka juga diciptakan dari tanah. Kalau mereka gak terima. Berarti mereka ini tak ngena sengketa. Gitu kan? Iya betul. Jadi artinya tuh luas. Tanah inilah. Tanah kreditan belum lunas. Tanah sengketa. Jadi gue pikirnya. Hidup bukan harus jadi apa yang kita mau. Kadang-kadang kita ini semua mau gitu loh. Tapi hidup harus jadi. Yang terbaik buat keluarga. Buat anak-anak. Buat orang tua. Buat teman-teman. Itu aja sih kak. Sama yang kejadian kemarin tuh. Dijadikan pelajaran aja. Bahwasannya yang begini. Ini gak baik. Makanya awal-awal aku bilang kan. Waktu ngeliat kemarin juga. Ini video. Kirain bercanda gitu. Oh. Orang netizen nujunya ke gua. Oh. Padahal gue biasa aja. Orang netizen nujunya ke gua. Oh ini buat gua. Gue bilang. Buat gua. Serius. Enggak itu bercanda. Enggak buat lu. Nujunya lu. Oh buat gua. Kalau buat gua. Gua makasih malah gitu loh. Makasihnya apa. Artinya itu menunjukkan sifat asli mereka. Dan merendahkan diri mereka. Sifat mereka ke publik. Makanya aku bilang. Ayo kita bersama-sama. Kita doain mudah-mudahan mereka cepat sadar. Bahwasannya hal yang seperti itu tidak baik. Kan gitu. Jadi kamu sendiri melihatnya itu sebenarnya bercanda. Iya. Tapi karena banyak orang bilang. Ini ditujukan pembinaan ke lu. Ya. Digoreng-goreng terus gitu kan. Padahal kita biasa aja sebenernya gitu loh. Keren nih. Makin tua dia makin wise. Ya amin amin. Karena sekolah Kak. Makanya gak sekolah. Walaupun pakai C loh. Walaupun pakai C loh. Oh dia. Selamat ya. Saya mau kuliah loh tahun depan. Oh keren. Ambil apa jurusan apa. Kayaknya hukum gak. Karena sering dihukum gak. Ini ngambil hukum biar gak melanggar hukum. Sekarang Aisty asuswi orang tentang kamu. Andika. Ini adalah asumsi orang. Kamu jawab ya. Andika itu. Jawab cepat depan gak. Enggak. Agak. Acara sebelah nih. Cepat. Cepat-cepat. Cepat sini ya. Acara sini. Andika gak bakal bisa lepas dari kangen band. Apalagi lepas dari Dodi. Terbukti ketika solo karir ternyata gak. Hits. Sekarang hits. Dengan lagunya kangen band yang diciptakan oleh istrinya Dodi. Gimana kamu menanggepi asumsi itu. Bener sih. Band itu kan. Nyawanya ada digitaris sama vokalis sebenernya. Gitu. Jadi aku sama Dodi itu. Kalau diceritain temen dari kandungan kali ya. Dari kecil. Kita emang. Rumahnya berdekatan. Terus mainnya bareng. Cabut bareng. Jadi. Aku tuh akrabnya Dodi. Dulu aku sering cabut kan. Dateng. Warungnya Dodi. Jadi mamanya Dodi itu punya warung. Warung pecel kayak gitu dulu kan. Aku tuh sering cabut disitu. Uh kamu nih belis bener nakal gitu. Badung banget gitu loh. Gak pernah sekolah Andika ini. Nanti ngajarin si Dodi ini. Ya gak mungkin lah masuk ngajarin. Ya iyalah Tuhan kamu dibang Dodi. Gitu kan. Jadi. Pengaruh buruk. Jadi sampai besar dewasa. Sampai. Remaja. Main. Ditunjukin pada suatu ketika. Dia nge-ban. Dan aku tidak nge-ban malah gak. Karena kita temen. Misalnya kita temen nih. Kakak syuting. Aku nungguin aja. Dan aku gak ada kepentingan gitu loh. Akankah saya ini mau dikasih uang sama Kak Ros. Atau enggak. Yang penting gue berteman sama lu udah seneng gitu loh. Tiba-tiba nge-ban 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 aku tuh lebih jagain sendal Kak. Nah tiba-tiba suatu ketika ada festival. Dodi itu sakit penggorokannya. Jadi yang tau lagunya Dodi cuman aku kan. Karena sehari-hari dia bikin lagu sampingnya aku. Kok gak mau aku nyanyi. Eh malah. Booming. Ya itu Alhamdulillah kok malah suka. Jadi. Aku nyanyi. Pertama kali nyanyi. Ini penonton aku malah belakang gitu. Sampai habis. Ya gak pede Kak. Gak pernah nyanyi. Sama sekali gak nyanyi. Belum pernah gue nyanyi. Tapi walaupun kamu gak berani gak pede. Tapi kamu lakukan itu demi? Demi persahabatan kita gitu loh. Ketika kita masih jaman susah ya. Ketika kita sudah punya penghasilan sendiri. Jadi. Punya uang. Mulai iri-irian. Berubah lah itu pendapat kita. Beda pendapat. Iri-irian. Ah lo bikin band lagi gitu. Saya diemin. Dia bikin The Potter. Bikin Winner. Saya diemin Kak. Itu ditinggalin Dodi itu hampir 4 tahun. Ngejalanin kangen band itu tanpa Dodi. Sebelum kamu out. Iya. Ioi itu marah Kak. Ini gimana sih. Gue bayar full. Tapi personilnya gak full gitu loh. Itu kita tahan-tahan Kak. Tahan-tahan. Tahan. Suatu ketika finishnya itu manggung di Medan. Di daerah Loksemawe kita transit dimana gitu. Pesawat itu transit. Dodi kabur disitu. Kabur kita terus ngelanjutin. Tiba-tiba di bandara dia hilang. Woi nyampe dong kita ke Medan. Ionya ngoce-ngoce. Akhirnya disitu Kak. Tunggu saya pulang. Saya selesain. Saya mengundurin diri gitu. Itu yang ditahu 2012. Iya. Makanya sama Dodi itu sebenernya gak ada masalah Kak. Kita kan bercandanya bercanda anak-anak. Kayak dulu gitu. Tapi ketika itu ketemu. Marah nih. Kita ketemu gak? Gak marah lagi. Namanya teman kecil. Eh suatu ketika ya itu. Ketemu titik dimana kita sama-sama punya peluang nyari uang. Sombong, angkuh. Jadi ya itu lupa semua. Jadi ketika. Ketika di satu titik itu Dodi begitu. Akhirnya kamu keluar di tahun 2012. Terus akhirnya kalian terpisah betul-betul. Ya bener-bener terpisah. Rasanya gimana? Dua sahabat terpisah. Kamu melihat dari jauh Dodi dan kangen bandnya struggling. Lalu mungkin Dodi juga melihat kangen band begitu. Apa? Ya karena temen gak ya? Sebenernya karena temen. Ya kayak biasa aja. Ah udah lah. Kita juga ketemu gini-gini. Nah aku itu sakitnya begitu. Aku masuk penjara. Tempat titik terendah. Tiba-tiba keluar di stasiun TV. Dodi ganti pokalis. Oh disitu gak terpukul aku. Kamu masuk penjara yang mana nih? Masuk penjara pertama. Karena langsung diganti. Yang karena narkoba. Yang karena narkoba. Dada aku langsung sesek di dalam itu. Itu kan lagi tidur. Dibangunin. Oh boleh disebutin gak sih TV-nya? Boleh. Bangun, bangun, bangun. Lu nonton dasyat deh. Kenapa? Lu itu udah diganti. Kita minta temen-temen itu support. Ya kan? Tiba-tiba ngelihat. Deganti. Uuh kayak di grup gitu. Udah langsung grup. Udah jadi bandulian tuh di dalam penjara. Hah pokalis gak laku aja. Gini-gini tuh. Udah diganti. Gini-gini. Paling juga lu udah jadi perampok. Kalau gak jadi bandar narkoba. Jadi pikirannya udah. Udah bener-bener kita tempat titik terendah. Rendah banget. Udahnya dipandang orang lebih rendah. Uh kak. Sempat punya pemikiran mau minum apa. Aku kan jadi tamping-tamping itu pekerja. Ada kerjaan di situ. Jadi kayak Wipol itu minum enggak. Minum enggak gitu loh. Tempat pembersih itu. Membersih lantai itu. Sampai segitunya gak gitu loh. Tapi aku percaya. Temen ngomong. Udah lah lu kan sholat terus di sini. Lu harus punya iman lah. Lu sadarin betul gitu loh. Atas kesalahan lu. Tuhan gak akan menguji lu di luar batas kemampuan lu. Jadi lu tunggu aja sampai keluar. Apa yang Tuhan kasih hadiah. Ya Alhamdulillah kak. Berjalan gitu. Tapi teman-teman pada saat lu di penjara karena narkoba itu yang pertama. Mereka ada yang jenguk datang itu gak sih. Alhamdulillah. Apa itu. Sama-sama enggak. Termasuk Dodi. Ya dulu ya. Dulu ya. Dulu enggak. Sekarang enggak. Mereka udah care. Di tahir aku kasus Caca itu datang semua. Oke. Sudah 7 tahun yang lalu kasus. Jadi. Ya. Tau lah. Aku tahu semua sejarah hidup dia ya. Jadi kan kamu berarti kan keluar. Kamu masuk penjara 2011. Enggak. 2007. 2007. 2007 pertama kali masuk. Terus dijemput. Apa. Enggak dijemput sih sebenarnya. Disamperin sama Om Jana. Terus Omari Tasman. Dodi. Boleh sebutin enggak? Boleh. Siapa lagi? Mbak Yuni. Terus sama. Ya itulah. Sama orang itu. Yang menjemput. Gak ngejemput. Dateng besuk. Oh. Begitu besuk. Nih orang ganteng-ganteng banget. Mau kemana ya. Gitu kan. Oh kaget dong. Ini kayak pernah ngeliat di TV. Liat. Apa. Almarhumudayom ya. Udah meninggal Omari Tasman. Penciptanya Dewi Yul. Apa. Bapak Tutup Oli. Ya kan. Ini agak bangka loh. Orang-orang di penjara itu. Rame ada apa. Ini kan posisi di kamar jauh kan. Ternyata. Jadi besukan di depan. Ada apa ramai-ramai. Uh lu jadi artis. Jadi artis. Ada apa emangnya. Di depan ada artis. Wah dateng dong ngintip dulu. Wah itu artisnya kok sama Dodi. Gitu kan. Mikir kita. Ada apa ya. Akhirnya dipanggil sama KPRnya. Kepala keamanannya. Didudukin. Duduklah akhirnya sama mereka-mereka gitu. Dan Dodi ngomong. Ini penyanyi yang kayak gak yakin itu kan. Produsernya sama manajernya gak yakin kan. Dulu kan berantakan banget kan. Ini dah. Dites lah. Kayak gitu. Nanyi. Oh iya saya pertanya. Ini vokalisnya. Gitu. Karena Dodi sebelumnya ngaku. Itu suara Dodi. Ternyata dites gak sama. Gitu loh. Baru Dodi jujur. Ini suaranya. Andika. Andikanya lagi di kurung. Gitu. Sejarahnya. Sejarahnya gitu. Ini aku agak bingung nih sama kronologi waktunya ya. Jadi yang kamu lihat kamu digantikan vokalisnya itu di penjara yang keberapa? Di penjara pertama itu sudah diganti. 2007 itu? Sama siapa ya? Genta gitu loh. Dan yang kedua diganti lagi. Yang 2011? Bubar iya. Organ sama mental. Organ mental. Makanya kamu 2012 keluar tuh? Iya karena kamu pikirnya gini gak. Kalau dulu nih aku kan cerita dari basic ya. Maksudnya kalau dulu diganti minimal masih indi lah. Yang aku tepuruknya itu yang kedua kali masuk. Orang udah kenal. Orang udah kenal gak? Masih diganti. Wah patah sayap kita. Gitu. Makanya tinggal satu sayapnya. Oh gitu ya. Ini lagi mau dibentuk biar dua sayapnya. Sekarang udah bergabung lagi dia bersama Dodi. Alhamdulillah. Tapi ya gitu. Karena teman walaupun sebel. Ntar ketemu udah gak marah lagi. Gak marah lagi. Itu terus. Karena kita teman dari kecil kan. Jadi gak mungkin musuhan sampai musuhan banget kayak orang-orang enggak. Tapi lucunya ini kalau dari sejarah kangen band out in out in. Ini pernah ada masa dimana Dodi itu yang berencana. Ayo kita gabung lagi sama kangen band yang lama. Ternyata sama teman-teman yang lain yang diangkut cuma dia. Dodinya enggak. Kau tahu ya? Tau kan saya wawancara juga. Oh. Dan saya ingat hal-hal yang kayak gitu. Oh selip ya. Itu ada apa? Iya. Jadi awal mulanya si Tama manggil nih. Rama manggil si Dodi masih gengsi. Aku juga gengsi. Lu tanya Andikanya masih mau ngeband gak? Ya aku juga gitu. Tanya deh sama Dodinya. Dodinya mau ngeband gak? Gitu segotok-gotokan. Akhirnya yuk sama-sama ketemu. Ketemu lah. Mau reuni. Terus? Ternyata kita nih enakan berdua. Bagi-bagi duitnya cuman kita berdua. Lu sama Dodi? Iya. Lu sama Dodi apa lu sama kangen? Sama Dodi. Begitu ditemuin sama mereka kita masuk label cuman berdua ternyata. Namanya kangen lagi. Makanya ada dua pas itu. Ada kangen band, ada kangen lagi. Ya 2016 tuh. Eh 2015. Ya kangen band itu vokalisnya Rehan. Kangen lagi aku sama Dodi. Dodi ngundurin dirilah dari kangen band itu. Gitu loh. Berharap akan berpisah sama mereka juga lah ngikut aliran akulah gitu. Ternyata ya tidak semulus. Ya. Berarti ternyata emang dia itu rezekinya bukan cuma sama Dodi aja. Tapi sama the whole kangen band ya. Sama. Gak gak? Selain-selain itu ada lagi tuh. Apa? Yang Dodi nya gak ada. Adanya kamu. Doang. Ya itu. Di formasi kangen band bukan di kangen lagi. Itu sudah kangen lagi. Nah itu yang aku bilang tadi aku ceritain kan udah aku ceritain. Dodi itu bikin winner fokus ke winner. Bikin poter fokus di poter. Aku ngejalanin bertahun-tahun tanpa Dodi. Ya itu. Oh itu yang dijelasin. Itu yang aku jelasin tadi. 2016-2018 itu. Tanpa Dodi. Gitu. Aduh jadi percobaan mereka untuk comeback itu sudah beberapa kali. Panjang ceritain. Tapi banyak yang tidak berhasil ya. Ribet kok ya. Terus akhirnya kalian berhasil kembali lagi tuh ada apa? Ya karena kita udah tua mungkin ya. Terus mikirnya panjang karena temen-temen juga sebagian kocar kacir. Kocar kacir itu kita gak tau pekerjaan mereka apa. Dan justru di saat pandemi ya. Di saat pandemi malah balikannya. Ada momentum apa? Ya karena kita gak ada pekerjaan kan. Kalau aku sih masih syuting lah tipis-tipis. Karena gak ada kerjaan. Abis syuting ketemu ngobrol duduk bareng ngobrol serius berjanji ya gitu. Akhirnya jadi. Karena kan banyak waktu. Pas COVID banyakan dirumah daripada di luar. Justru pandemi itu yang menyatukan mereka. Ya Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kepada pandemi. Oh pandemi. Mati aja ya COVID. Jangan keluar-keluar lagi. Terima kasih dukungannya buat semua penggemar. Terus kemudian yang terakhir ini. Beri kenapa terakhir baru bergabung si drummer. Eh siapa drummernya? Oh Baim. Baim. Jadi gini. Itu emang jadi pertanyaan juga. Jadi perbincangan di luar sana. Yang bingung ini kita gini. Temen-temen pas itu emang dari awal sudah ngajak Dodi. Eh Dodi. Dodi ngajak Baim. Semua lah. Semua personil nih. Tiba-tiba Baim ini alasannya. Takut COVID lah. Takut ini. Ya sudah. Kita tanpa Baim. Daripada kangen Ben nya. Enggak jalan cuman gagaran satu orang. Tetep kita jalanin gak. Akhirnya kena COVID sampein kami semua. Tetep kita jalanin. Tetep kita berjuang. Nama kangen Ben. Tetep kita juang. Walaupun kita sampai terjontai kena COVID kan. Kena 19 itu. Terus? Mulai satu-satu tumbang. Bebe. Aku ya satu-satu lah kena. Kata si Baim. Dia rasa. Benjangan tanpa aku sih gitu ya. Kita tetep mikirin. Wah. Baim ini walaupun kita sampai kena COVID. Baim ini tetep punya sejarah. Diajak lagi. Diajak lagi gak pernah mau. Nah kemarin. Diajak mau. Mau. Nah tiba-tiba gak tau dah tuh. Anak-anak. Aku kan jarang. Apa. Ngumpul sekarang. Karena aku punya kesibukan dari dulu. Emang syuting-syuting kayak gini kan. Jadi. Tiba-tiba. Baimnya gak mau. Datang lagi. Karena apa gitu. Udah punya manager. Mungkin. Kita bingung lah. Loh. Kita personil kok. Bukan orang yang ngubungin kok. Dia lewat manager. Gitu. Jadi. Akhirnya. Kita. Nunggu. Iktikap baik. Baim. Kita undang-undang. Baim. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau mau apa-apa. Ke manager aja. Gitu. Maksudnya. Sementara kita sudah negosiasi. Sama. Apa. Sama. Manajernya. Orang kitanya gak sanggup. Untuk bayar Baim. Ternyata. Ya. Lebih besar dari penghasilan kita. Daripada. Baim. Gitu. Baim lebih besar. Kita gak sanggup. Perasaanku gak enak nih. Mudah-mudahan kangen Ben survive ya. Iya. Oke. Aisty yang kedua. Playboy. Ini gak benar. Bukan bukan. Andika itu pakai susuk. Karena itu. Walaupun. Walaupun misalnya wajahnya itu gak ganteng. Ala siapa gitu ya. Ala Brad Pitt. Tetapi kalau dia mampu. Aduh cewe-cewe nempel. Jum-jum bibir. Aduh segala macam. Kalau di tempat gue. Di Lampung itu susuk itu kembalian loh Kak. Iya tau. Iya kok ini. Kembalian susuk ke Jawa ya. Mana susuknya gitu. Gak pakai apa kamu. Haji-haji apa gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Alhamdulillah. Enggak pernah mati kafir. Tapi cewek-cewek cantik. Cantik itu. Itu kamu terkenalnya makanya kenapa nama Bang Bang Tamsa. Ini lah. Orang ini kadang-kadang cuman melihat fisik sih. Kadang-kadang kita ini begitu di atas panggung. Orang melihatnya terhipnotis karena suara gak. Sama lagu. Atau yang lain gitu kan. Orang terfokusnya. Karisma. Fisiknya gak. Itu kalau orang pandangnya cuman fisik susah. Kalau kita keberuntungannya. Suara kita mungkin lembut. Bagus dipandang dia. Makanya dia mau. Gitu loh Kak. Lumayan aja. Namanya dia dateng-dateng kita nyanyi. Dicium gini. Ya bangga juga lah Kak. Nemu bola namanya. Sama satu lagi. Dari semua cewek-cewek yang aku tanya. Jawabannya adalah karena dia tuh lucu. Humori. Ya Allah. Yang berikut ya. Aisti. Pecandu narkoba. Apalagi udah lama banget pakenya. Pasti dia akan balik lagi. Pecandu narkoba. Balik lagi. Balik lagi. Itu karena belum sehat. Kalau sudah sehat insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Bisa berkomitmen. Ibaratnya saya terbuka lebar nih buat teman-teman. Kalau ngerasa saya belum sehat. Boleh untuk ikuti saya. Dari pihak manapun. Semua instansi silahkan ngikutin saya. Kalau saya belum bener maksudnya. Masih pakai narkoba ya. Mereka boleh ngikutin saya. Dan boleh tangkap saya. Mengikutin itu maksudnya dibuntuti ya. Dibuntuti. Wah Nika masih pakai nih gitu. Harus kita tangkap nih. Nah gitu. Nah ini yang terakhir yang terbaru juga dari dia adalah. Mengenai dia bertemu lagi sama anak perempuannya. Ya. Anak pertamanya yang perempuan gitu. Jadi adaknya ada lima semua ya. Cewek, cewek, cowok. Cewek, cowok. Ya kan. Nah. Pertemuan kembali kamu sama anak kemarin. Ini ceritanya gitu. Aku mau tanya sekarang. Kamu kan sempat bertahun-tahun gak bisa ketemu sama anak kamu. Karena masalahnya kamu takut gitu kan. Ya bener. Walaupun tetap kamu sehari. Tapi kalau kamu flashback juga dengan kehidupan kamu Andika. Yang hidup tanpa ibu. Ya. Kamu ada kekhawatiran juga gak bawa anak-anak kamu dari mantan-mantan gitu. Itu juga akan tumbuh tanpa kehadiran orang tua yang komplit. Kalau aku pribadi Kak. Rasa takutnya itu besar. Makanya dari begitu kita dipisah. Aku langsung lari ke medsos kan. Nyari ngikutin terus gitu loh. Mantau. Tapi dalam pantauan aku tuh. Ada namanya kirana aku. Polo tiba-tiba di blokir. Gak bisa lagi. Aku ini blokir gitu. Makanya aku. Bertanya-tanya yang megang medsos dia siapa dulu gitu. Bukannya kita ninggalin gitu aja gak. Kak Nyari juga gitu loh. Pengen tau anak kita perkembangannya seperti apa. Karena yang aku tau. Ya kayak aku contohnya gitu loh. Untungnya dia cewek. Kalau dia laki mungkin selia raku. Nyari duit sendiri. Ngamen gitu. Tidur tengah malem. Entah dimana-mana. Tempat orang di emperan. Hujan-hujan deres. Nunggu hujan reda. Nunggu di samping rumah orang. Teras orang. Tiba-tiba ketiduran. Hujan yang gak reda. Yang ditakutin itu gitu loh. Untungnya dia cewek. Dan dia ikut omanya gitu kan. Dalam pantauan gitu loh. Itu yang aku seselin itu. Jangan sampai. Apa yang aku rasain. Dirasain juga sama anak-anak aku gitu. Makanya. Bumi dari kecil sama aku. Sampai sekarang aku bawa. Karena aku gak mau. Dia kehilangin komunikasi. Momen-momen. Sama aku gitu loh. Dan Kirana sekarang gitu juga. Aku gak mau kehilangan momen sama Kirana. Begitu. Walaupun ketemu sudah besar gitu. Makanya. Maling takut gak. Apa yang kamu rasain dulu? Oh. Perih kak. Tanpa orang tua itu. Kalau dulu masih kecil ya. Masih kelas 2 SD. 3 SD. Masih dibeliin lah baju. Kita itu sadar-sadarnya. Begitu mau. Keliras 5. Kelas 6. Udah bisa berpikir tuh. Sama mau SMP. Mulai mikir. Kok gue ikut tempat tante gue. Ngerepotin. Misain gitu kan. Malu juga gue gitu loh. Dia punya anak. Terus gue nambah ngebebanin. Mulai lah. Aku coba. Ngamen. Kerja. Sampai dia tuh nanya. Kamu. Sekolah kok bajunya kotor semua. Padahal berantem. Gak gara ngamen. Kayak baju. Merah putih. Ditendangin orang. Kan lu ngamen-ngamen disini. Ada izinnya gitu loh. Mereka punya persatuan apalah gitu. Sampai. Ini aku sobek-sobek. Di pukul icik-icik yang ada pakunya. Cik-icik itu apa. Dari tutup. Bekas tutup minula. Iya dihantemin gak. Udah lah. Hari pertama gak apa-apa. Ngomong. Berantem ya. Enggak. Enggak aku. Padahal aku tuh cari uang. Aku gak ngomong sama keluarga aku. Nah suatu ketika aku maju lagi. Maju lagi. Akhirnya gabung sama mereka. Dan dibolehin. Dan mulai keluarga aku. Sebenernya Andika ini dari mana uangnya. Oh jelas lah. Habis maling yang gini. Aku ceritain. Enggak. Aku ngamen. Mulai aku bawa. Ngeliat mereka gini-gini. Maksudnya keluarga aku juga. Bukan orang susah gak. Orang punya juga. Cuman kan walaupun keluarga kita punya. Itu punya keluarga gak. Bukan punya aku. Makanya aku pengen punya penghasilan sendiri. Emak. Pengen cita-cita aku tuh. Enggak ngerepotin mereka gitu loh. Setiap lebaran gitu kan. Walaupun ketemu. Tetep dikasih THR. Kan udah cukup itu aja gitu. Sadar dirilah. Jadi. Dari kecil itu udah mulai mandiri. Perih. Panas. Kamu masih. Masih marah dan sedih. Setiap kali kamu mengingat. Ibu kamu yang kamu anggap meninggalkan kamu. Begitu aja. Ya iya. Karena. Gimana ya. Kita. Nyari dari kecil. Dari bayi. Dua bulan. Ditinggalin ke orang tua. Laki-laki. Tanpa kita tahu wajahnya seperti apa. Ada fotonya apa. Enggak gitu kan. Orang. Orang tua seperti apa. Tega. Mencampakkan anaknya gitu kan. Saya rasa. Anak. Anak itu juga. Akan memikir keras kok. Sampai segitunya gitu loh. Dan akhirnya. Umur aku. 24 deh. Coba ditemuin loh. Tiba-tiba. Dia kan udah punya suami lagi tuh. Itu. Kayaknya gue ngeliat sih. Namanya kan Wati. Ngeliat Wati. Dia di rumah sakit. Kayaknya ada di sana sama suaminya. Tergesa-gesa dong lari. Sampai jatuh kak. Lecet. Pengen ngeliat sih. Orang tua kita ini kayak mana gitu loh. Itu. Ibu kamu. Aku ke rumah sakit itu. Mah. Mah. Manggil. Kamu siapa Andika. Oh diakuin kak. Apa kabar. Gini-gini. Ketika suaminya keluar. Aku didorong. Kamu siapa. Katanya. Wah malu kak. Depan orang banyak. Namanya di UGD kan. Wah dari situ kak agak. Wah orang tua gue gini. Jodohnya. Tadinya mau nyari. Jadi gak mau nyari kak. Gitu loh. Ah udahlah. Kita udah begitu. Udah malu kan. Depan orang banyak. Di antara rumah sakit UGD tau sendiri kak. Tempat orang keluar masuk kan. Di UGD itu ibu kamu sakit. Bukan. Suaminya yang sakit. Oh suaminya yang sakit. Suaminya yang sakit dia yang mengantarkan. Dan sampai sekarang dia gak nyari kamu. Ya sekarang udah baik. Dari umur itu 24 itu. Ketemu pertama kali. Kalau dia responnya baik. Aku kan akan nanya rumahnya dimana. Tinggalnya dimana kan. Karena karena di usir itu. Sama sekali kita mau mikir. Dia tinggal dimana bodo amat gitu loh. Jadi sekarang udah ketemu sama ibu. Udah udah baik. Tahun berapa? Tahun berapa akhirnya hubungan yang baik. Tiga tahun inilah. Tiga tahun ini? Tiga tahun ini. Apakah itu yang juga membuat kamu. Kehidupan kamu juga menjadi lebih baik. Ya itu kak. Karena ternyata ibu ini sekarang kena defresi. Jadi tetangganya negor. Itu ibu kamu itu tetangga saya. Gini gini gini. Akhirnya saya kesana. Defresi dia. Karena suaminya tinggal. Yang baru ini gitu loh. Jadi mulai dia kenal. Ngobrol. Kamu Andika ya? Oh kamu anak saya ya? Kamu yang saya titipin. Ke adik bapak kan tau. Dia namanya si A, si B, si C. Oh iya mah. Oh itu. Saya dulu di Jepang kenalnya. Nyiblorong akan dateng. Oh udah ngaco-ngaco gitu. Jadi kita lebih memahamin. Akhirnya. Oh ini sakit. Aku bilang. Aku bawa lah. Ke tempat. Kalau disini kayak grogol. Tempat kawai tempatan ya? Begitu aku taruh sana ke kabur gak? Kamu-kamu ketanya. Jadi kabur. Pulang sendiri. Oh aku cari-cari yuk. Udah ada disitu. Ya berarti emang dia gak bisa gak? Emang harus disitu. Kalau enggak ngamuk-ngamuk dia. Jadi kamu memaknai kamu ditinggalkan sejak bayi 2 bulan. Dan ibu kamu itu apa sekarang? Bingung kak. Mudah-mudahan cepat sembuh aja lah. Maknai itu ke dalam kehidupan kamu? Kenapa itu menjadi lebih baik buat kamu? Aku gak mau gak ada penyesalan itu di belakang kan. Karena orang tua tinggal satu nih gitu loh. Walaupun sejahat apapun orang tua. Biar gimana pun juga dia orang tua saya gitu loh. Walaupun dulu saya jujur ya pernah sakit lah. Walaupun saya masih umur belasan tahun. Saya didorong depan orang rame. Tapi saya tahu itu dia malu punya anaknya saya. Karena ngakuknya mungkin sama suaminya masih gadis mungkin kan. Kita kan gak tahu. Dan itu jadi cerminan saya sekarang. Oh orang tua gue kayak gini. Kalau gue juga dilihat dia gak bener. Karena aku kan mulai ngasih TV. Mulai ngasih tahu nonton. Kalau beritanya gak bener. Akan dia makan sok terapi dia makin gak kakaruan. Makanya ngasihnya beritanya yang nice-nice aja. Jadi kan dia senyum. Siapa tahu daya ingatnya makin membaikan gitu loh. Karena udah gak di dokter lagi. Ini yang dirawatnya di rumah sendiri. Kamu ingin apa yang kamu sampaikan ke ibu kamu? Banyak sih keinginan. Kalau dia sembuh gak mungkin pengennya naik haji ya. Kalau gak umroh gitu loh. Itu cita-cita aku sih. Awal yang mau aku umrohin itu. Ketika ibu aku bener-bener sudah normal. Sudah sehat. Dia mau umroh. Sama yang ngurusin aku dari kecil. Mereka aku berangkatin umroh. Itu aja sih. Tapi kalau aku mengumrohkan tante aku. Sebenernya wajar juga. Tapi aku pengennya. Namanya cita-cita tuh pengennya semua loh kak. Karena dibayar bagaimanapun ini orang tua kandung aku. Kalau aku misalnya tante aku yang aku umrohin juga. Betapa sedihnya aku ngeliat orang tua aku. Tapi kalau semuanya insya Allah lah gitu kan. Semampu aku nyari duit. Insya Allah itu mudah semua gitu. Gak ada lagi rasa marah? Sama sekali. Kamu ingin denger apa dari dua? Ya pengen denger apa ya? Aku udah sembuh. Cerita dimana Dika lahir. Kan sampai sekarang Dika pengen tau dong orang lahir di rumah sakit ini. Dika kan gak tau. Tahunya lahir 1983. Tapi dimana lahirnya? Gak tau. Gitu. Jadi ketika orang-orang ulang tahun ini nih. Dika paling minder sini. Gue ulang tahun ini kapan sih? Ini ada yang ngomong 14. Ada yang 21. Ini yang 12. Bapak kamu gak bisa cerita? Bapak udah meninggal. Pada saat kamu? Belum sukses. Makanya aduh lagi ngeband-ngeband. Hah? Adalah. Banyak lah gue. Banyak cita-cita yang emang bener-bener. Belum kesampaikan gak? Buat orang tua. Makanya jangan sampai momen yang tinggal satu ini kehilangan juga gitu loh. Karena ini adalah kebahagiaan yang hakiki menurut saya. Ketemu orang tua. Yang berpuluh-puluh tahun gak ketemu. Terus ketemu anak nih kak lengkap. Rejeki. Waduh rejeki berlebihan kak udah. Gitu loh. Udah punya rumah bukan satu. Bukan dua. Bukan tiga. Lebih dari empat. Lebih dari lima gitu. Jadi waduh. Ini udah berlebihan banget gitu. Ketemu semua kumpul pengennya kalau dia normal kan enak kak. Ma besok umroh ya sama tante-tante. Dan ini cucung mama. Mama harus tahu kalau mama ini punya cucung dari Dika. Kan pengen sih ngeliat oma sama neneknya sama mbahnya main sama cucung-cucungnya. Itu kak belum nyangkut di hati Dika sampai sekarang. Itu akan menjadi pusaran PR Dika. Itu terus mengingat. Nah selama PR ini belum selesai. Aku harus jaga anak-anak aku nih kak. Gimana caranya dia tetap sempat sama ayahnya sama papanya gitu kan. Oke jangan sampai. Jangan sampai gitu loh. Kita nanti ribut. Anak ini sama anak ini bakal iri-irian gitu. Itu kak. Itu harus jaga. Percuma nanti kalau nggak dijaga. Ini sembuh. Ininya kemana-mana gitu. Pengen kumpul kayak keluarga seutuhnya kak. Beda kebahagiaan itu sama banyak uang. Gitu. Karena banyak uang belum tutup bahagia. Aku kayak sekarang. Jujur kak. Uang banyak kak. Milyaran. Tapi berarti nggak. Karena belum kesempatan. Nggak bisa diboongin. Batin pasti masih penuh dalam penekanan sama pemikiran. Penekanan dari diri sendiri. Harapan dan keinginan. Supaya itu tadi. Ibu kamu bisa berkumpul bersama. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk ceritanya. Ya sama-sama Kak Ros. Senang sekali melihat perkembangan kamu. Amin amin. Amin. Karena dari dulu sampai sekarang. Ada yang berubah. Amin. Ada juga yang nggak berubah. Yang nggak berubah adalah. Dia tetap apa adanya dia. Kocak, lucu. Dan kalau sama aku sih selalu jujur. Walaupun kalau aku buka-buka rahasianya dia suka nyubit-nyubit. Tau kartu masalahnya. Iya kan. Jangan semua. Sedikit aja maksudnya. Kalau semua bakalan tahun diri lambitura ya. Banyak yang lambi-lambi. Andika mudah-mudahan semakin sukses. Amin nggak. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kamu terkabul. Keluarga kamu bisa berkumpul lagi. Amin ya Allah. Ataupun misalnya pun masih belum tercapai. Keluarga kamu belum bisa berkumpul seperti yang kamu harapkan. Tapi mudah-mudahan cinta kalian. Ikatan batin kalian itu tetap selalu kuat. Amin amin amin. Thank you. Thank you Kak. Peace you. Gak dong. Aman.